Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kementerian Perhubungan mencopot Asri Damuna dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Unit Penenggara Bandar Udara Sangye, di Bandera di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Asri Damuna jadi perhatian publik karena diduga mengajak itu berasal Korea Selatan ke hotel. Jurubicara Kemenhub Adhita Irawati menyebut pencopotan ini dilakukan guna memudahkan pendidikan lebih lanjut. Menurut Adhita, jika video viral itu benar, maka Asri akan diberikan sanksi tegas. Untuk itu, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan. Sebelumnya, sebuah video beredar di masyarakat seorang YouTuber asal Korea Selatan yang sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara, didatangi oleh seseorang yang ternyata pejabat Kemenhub. Memang yang terlibat dalam video itu benar adalah Kepala Kantor UPBU Sangyiani Bandera Kolaka, Asri Damuna. Saat ini, yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan. Ini ditujukan untuk memudahkan penyelidikan dan tindakan lebih lanjut. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi juga sudah memerintahkan agar kebenaran berita yang tengah viral tersebut segera diusut dan diberikan sanksi tegas jika yang bersangkutan ini terbukti bersalah.